Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Youtube Keluarga Hamja Dengan ide jualan atau ide cemilan Bersama saya Bunda Prisil Kali ini saya lagi bikin es lilin cream cheese Rasanya enak banget Anak-anak itu suka dan rasanya juga lembut banget Cocok banget untuk dijualan Misalnya anak-anak udah mulai bosan Es lilin sebelumnya Jadi kita bikin es lilin yang baru ya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Tekan tombol loncengnya juga Supaya gak ketinggalan video dari kami selanjutnya Siapkan panci Dan disini saya punya 2 saset pop ice rasa cream cheese ya 2 saset ini saya beli dengan harga 2000an aja Karena saya beli 1 rentennya seharga 9500 aja isi 10 Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir Tambahkan lagi 2 sendok makan tepung maizena Munjung ya teman-teman Nah boleh dilihat seperti ini takaran sendoknya Dan tambahkan sejumput garam Untuk airnya yaitu 500 ml air aja ya teman-teman Nah seperti ini Jadi teman-teman wajib punya gelas takar ya Supaya gak pusing Untuk bagaimana nakar airnya Kalau pakai gelas ya Dan ini adonannya diaduk Sampai benar-benar tercampur rata Dan larut seperti ini ya Dan kalau sudah larut seperti ini Boleh kita siapkan Kedalam atas api kompor ya Lalu nyalakan apinya Ini kita sambil aduk aja ya Dan masak sampai benar-benar mendidih Lalu tuang ke dalam mangkok Dan biarkan aja adonan ini Sampai benar-benar dingin Jika sudah dingin adonan cream cheese-nya Sekarang kita siapkan Plastik es lilin ukuran 3x20 cm Dan ini kemasannya baru ya teman-teman Karena plastik es lilin sebelumnya sudah habis ternyata Dan aku beli lagi Dekat kok deket rumah ya Karena ada yang jual Teman-teman bisa beli plastik es lilin ukuran 3x20 cm ini Bisa di toko pasar induk ya Dekat kecamatan itu pasti ada ya Atau di online juga banyak kok Nah seperti ini ya Plastik es lilin ukuran 3x20 cm-nya Jadi enggak terlalu besar Enggak terlalu kecil juga Siapkan corong dan sendok Gampang banget ya teman-teman Langsung aja dimasukin adonan cream cheese-nya Kedalam plastik Tapi pastikan ngisinya Jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman Supaya nanti kita mendapatkan Hasil es lilin cream cheese yang banyak Lalu diikat yang kencang Jangan sampai kendur Seperti ini aja ya Kayak gini Tanpa bantuan apapun Seperti ini aja ya Nah makanya Jangan banyak-banyak Biar gampang mengikatnya Dan setelah selesai Membungkus es lilin cream cheese Sekarang dimasukkan ke dalam freezer Tunggu aja sampai benar-benar beku ya Atau 3-4 jam Dan ini dia es lilin cream cheese-nya Sudah beku dan siap untuk dinikmati Dari satu resep ini Saya mendapatkan 11 buah es lilin cream cheese Bisa dijual seribuan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba